Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Joyo The Explorer Channel Oke sahabat semuanya Kali ini kita akan menyampaikan Untuk kalian yang ingin mencari kendaraan Ini kendaraan tua ya Kendaraan yang sudah senior Tapi dia masih bandel Masih banyak digunakan Perawatannya mudah Tidak rewel Yang paling utama Untuk kendaraan tua itu adalah perawatannya Oke kita simak Apa saja kendaraannya Dan nanti kita juga akan Sampaikan lagi tips-tips Untuk kendaraan-kendaraan pilihan Anda Oke kita mulai Dari yang pertama 1. Toyota Starlet Toyota Starlet Mobil tua yang tetap menjadi Pilihan unggul Dalam hal efisiensi konsumsi Bahan bakar Dengan dua pilihan mesin 1000 cc Dan 1300 cc Starlet menawarkan performa yang handal Dengan konsumsi BBM mencapai 1 banding 10 hingga 1 banding 13 km per liter Keunggulan lainnya adalah harga suku cadang yang terjangkau Menjadikan Starlet pilihan ekonomis Menjadikan Starlet pilihan ekonomis bagi pemilik mobil tua Yang kedua Toyota All New Corolla All New Corolla dari Toyota Yang meluncurkan pada tahun 1995 Tetap relevan Sebagai mobil tua Irid BBM Dengan konsumsi Rata-rata 1 banding 14 km Per liter Di luar kota Mobil ini membuktikan keandalannya Estimasi biaya untuk perjalanan Jakarta-Bandung Hanya sekitar 300 ribu saja Membuatnya menjadi pilihan ekonomis untuk perjalanan jauh Yang ketiga PG306 PG306 Sedan asal Perancis yang sering terlupakan Menawarkan konsumsi BBM yang menggiurkan Dengan rata-rata 1 banding 9 hingga 1 banding 11 km per liter Mobil ini adalah pilihan menarik Bagi pecinta mobil tua yang mengutamakan efisiensi Yang keempat BMW 318i E36 Mobil Eropa tua dengan mesin 1800 cc Menawarkan kombinasi elegensi dan efisiensi Meskipun tenaganya terkolong standar Konsumsi BBM-nya mencapai 1 banding 10 km per liter Hingga 1 banding 12 km per liter Menjadikannya pilihan menarik di kelasnya Yang kelima Mercedes-Benz C 180 Mercedes-Benz C 180 Anggota keluarga C-Class Dengan kapasitas mesin 1998 cc menawarkan kelas dan efisiensi dengan konsumsi BBM antara 1 banding 10 km per liter Hingga 1 banding 12 km per liter Mobil ini tetap menjadi pilihan bergensi dengan efisiensi yang patut diperhitungkan Yang keenam Suzuki Panther Izuzu Panther mobil MPV legendaris Tak perlu diragukan lagi dalam hal irit BBM Dengan konsumsi lebih dari 1 banding 13 km per liter Panther tetap menjadi pilihan andal dengan ketangguhan dan efisiensi yang luar biasa Dan yaitu Honda Civic Keluarga Honda Civic dengan model seperti Grand, Genio, Wonder, Ferio, dan Estilo Menawarkan mobil tua ringan dengan konsumsi BBM yang cukup irit Dengan rata-rata 1 banding 10 km per liter hingga 1 banding 11 km per liter Civic tetap menjadi opsi menarik di pasar mobil tua Dalam mempertimbangkan mobil tua irit BBM Perawatan rutin sangat penting Melakukan tune up secara teratur Dapat menjaga performa mesin agar tetap irit Selanjutnya Toyota Kijang Kijang dari berbagai jenis Kijang dari yang dulu yang kotak yang super yang Pokoknya keren Mau Kijang yang mana aja oke Dan ini sangat bandel Sangat bandel perawatannya sangat mudah Sperpatnya melimpah ruah ya Oke dari berbagai kejang it's oke ya Oke selanjutnya Daihatsu Sebra Mau zebra yang dari generasi ke generasi it's oke ya Sebra sangat banyak melimpah Sehingga perawatan mudah Sperpat sangat mudah ya Jadi sebra bundle yang ingin memiliki sebra oke Jadi silahkan mau ini dari banyak variannya ya Dari yang tahun ke tahun nanti beda bentuknya aja Nanti mesin-mesinnya akan sama gitu gitu aja Makanya Sperpatnya sangat melimpah Karena cuma beda-beda di Perkembangan bodi saja Sama fitur-fitur yang lain Tapi secara mesin Itu banyak Samaan sehingga sangat mudah untuk Separpartnya Oke yang terakhir ya Suzuki Cherry Wah Suzuki ini Tidak ada bandingnya ya Jadi Suzuki Toyota Daihatsu Honda Nah itu Kalau di Indonesia it's oke Dan ini termasuk Ngomongan saya Saya punya ngomongan Suzuki Cherry Satu Nol ini ya Yang ekstra Itu perawatannya sangat mudah Sperpatnya Sangat melimpah ruah Dan murah ya teman-teman Karena Ini mobil sejuta umat ya Mobil untuk niaga Mobil untuk keluarga Sangat banyak Dan ini sangat bandel ya Sangat bandel Sangat irit ya Karena sisinya kecil Perawatannya sangat mudah Oke teman-teman Jadi Untuk Meminang Untuk menimang Untuk Untuk memiliki kendaraan Yang tua Itu yang Diperlukan adalah Bagaimana nanti saat Merawat Jadi kayak Yang di awal-awal pertama ya Mobil-mobil tipe sedan Tipe sedan It's okay Tapi kalian harus Punya tempat Yang nanti Kalau mau belanja Seperpat itu Banyak Copotan-copotan Jadi Ada Di satu tempat itu Kadang biasanya ada Di masing-masing Kota itu Mesti ada itu Orang yang Mempunyai usaha Belah kendaraan Kendaraan yang sudah Mungkin bodinya Hancur Itu mesinnya Dipretelin Dan itu semuanya Original Semuanya masih Berfungsi dengan baik Karena Beberapa Part yang sudah Meskip Bodinya rusak Tapi Sparepatnya Dipretelin Dan Dijual terpisah Nah Disitu nanti Kalian akan Mendapatkan Kemudahan Untuk mendapatkan Sparepat yang Kalian butuhkan Dan Untuk tipe ini Sepertinya Susuki Kemudian Dehatsu Toyota Honda Itu masuk Kategori Paling mudah Perawatannya Di Indonesia Semakin banyak Temannya Semakin mudah Perawatannya Kemudian Kalau Kendaraan itu Walaupun zaman dulu Zaman sekarang Kalau Tidak ada temannya Perawatannya Pasti susah Bahkan Kendaraan yang Baru saja keluar Baru saja keluar Tahun ini Misalkan Mobil EV Electronic Vehicle Dia baru saja Meluncur Belum banyak Temannya Temannya Dia satu-satunya Hanya berapa Biji yang baru Keluar Maka Bisa dipastikan Kalau terjadi Kerusakan Di bagian Yang Susah Tidak ada temannya Itu Dipastikan Akan Susah Pasti Akan Sulit Kecuali Memang Dia sudah Menerapkan Spare Part Spare Part Yang Compatible Misalkan Sistem Kompresornya Sudah dibikin Sama Dengan Punyanya Siapa Kemudian Sistem Kemudian Roda Roda Kadang Roda Susah Cuman Ganti Roda Susah Saya Pernah Membuat Review Orang Mengeluh Hanya Ingin Ganti Rod Ban Saja Tidak ada Bannya Jadi Seperti itu Perlu dipertimbangkan Oke teman-teman Semoga Bermanfaat Semoga Yang Belum Memiliki Kendaraan Yang Pengen Memiliki Kendaraan Segera Dikabulkan Doanya Dimudahkan Oke Setiap Video Pasti Saya Sematkan Beberapa Barang Yang Kalian Bisa Beli Keranjang Kuning Di Deskripsi Saya Menyantumkan Beberapa Benda-benda Yang Kalian Kalau Ingin Belanja Bisa Mudah Tinggal Klik Disitu Lalu Silahkan Mulai Untuk Berbelanja Di Shopee Oke Itu Terus Joyo The Explorer Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh